Presiden Jokowi Dodo mengundang tiga ketua umum partai pendukung non-parlemen makan siang bersama di Istana Bokor, Jawa Barat. Presiden menyatakan mendengarkan pandangan tentang bangsa dan negara dari sudut pandang para politisi muda. Santap siang antara Presiden Jokowi Dodo bersama Ketua Umum Perindo Heritano Sudibyo, Ketua Umum PSI Gris Natali dan Ketua Umum PKPI Dias Hendro Priyono berlangsung selama satu jam lebih. Kedaraan ketiga ketua umum partai politik pendukung Jokowi non-parlemen ini keluar dari Istana Bokor pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Presiden dengan ketiga ketua umum partpol digelar secara internal dan tidak tertulis dalam agenda Presiden. Melalui keterangan foto di akun Instagramnya Presiden Jokowi Dodo menyatakan menyajikan hidangan Nusantara bagi ketua tokoh muda partai politik tersebut. Presiden menyebut tokoh muda membawa semangat dan gairah baru bagi dunia politik bangsa Indonesia.